Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua Dan bagaimana nih kabarnya teman-teman Semoga semuanya senang tiasa dalam lindungan Allah SWT Dan tetap semangat Oke terima kasih sudah mengklik video keluarga karemponi ini Sehingga kita jumpa lagi di channel yang sangat sederhana ini ya teman-teman Dan apa namanya Semoga kita semuanya sehat tentunya ya Dan dilancarkan segala urusan Dimudahkan rezeki kita semuanya Dan ini kita ketemu lagi Di dapur saya yang sederhana ya teman-teman Ini aku melantai lagi pengen Soalnya sangat panas sekali ya teman-teman Nah bagaimana nih di daerah teman-teman semuanya Masih amankah yang namanya air Air bersih Kalau disini Alhamdulillah masih aman ya Walaupun itu panasnya luar biasa teman-teman ya Dan ini saya mengaduk-aduk ini tepung terigu 12 sendok ya Kemudian 4 saset Coklat bemben drink Kemudian saya tambahkan sedaku secukupnya Dan baking powder Ini request dari anak-anak ya Pengen dibuatkan belu mini Belu kecil-kecil gitu teman-teman Dan ya buat cimilan cipuluh Kayak gitu teman-teman Ini bahan-bahan keringnya saya campurkan dulu semuanya Kemudian nanti kita lanjut untuk memecahkan telur 4 butir 4 butir ya Kemudian kita akan tambahkan lagi minyak Minyak sayur ya Atau minyak goreng Yang bersih tentunya ya Yang bukan jelanta 12 sendok juga Karena tadi 12 sendok Kemudian gula pasirnya juga 12 sendok Tapi jangan munjung-munjung gitu ya teman-teman ya Datar-datar aja Soalnya kan ini coklat Bebeng keringnya kan udah manis juga gitu Jadi biar gak terlalu manis gitu teman-teman Oh iya teman-teman Lagi apa kini semuanya Mudah-mudahan pekerjaan pas semuanya selesai ya Sudah mungkin semuanya beraktifitas Sehingga bisa nyantai-nyantai Nonton video kerempone yang sederhana ini ya Atau mungkin lagi sibuk bersih-bersih Atau lagi sibuk masak-masak Saya kemenin melalui video ini Atau dengerin Ya paling tidak dengerin suara saya yang cempreng Gitu Ini sore hari ya tentunya Pada saat pulang Soalnya pagi-pagi tuh Tadi anak-anak minta Apa ya Kayak semacam menantang gitu loh Ibu bisa bikin ini gak Sebilang Oke bisa Siapa takut Tapi jangan sekarang ya Ibunya mau berangkat dulu kerja Kata saya Nah begitu pulang dia nagi Ayo udah matang belum? Yang satu lagi Ibu udah ready belum? Ya belum Ibunya baru pulang Baru mau kecek Bersih-bersih dulu Mau sholat dulu Mau apa segala macemnya gitu ya teman-teman Nah setelah itu Baru udah eksekusi gini Di dapur Nah ini tuh aku melantai ya Seperti yang Tadi saya katakan ya teman-teman Bahwa disini tuh Panas sekali Anginnya pun sangat kencang gitu ya Nah ini kita kembali teman-teman Sebelum saya mengecoknya Sebenarnya ini bisa dikocek-kocek aja ya Pakai balon nguis seperti ini ya Cuman saya gak mau terlalu lama Mengaduk-ngaduk Nunggu lama larut gitu ya Makanya saya beralih ke Langsung di mixer aja gitu ya Setelah tadi saya sudah tambahkan Vanili Vanili bubuk secukupnya gitu ya Saya ini aja Mempercepat waktu gitu ya Saya mixer aja gitu Dan kemudian itu Biasa Kita tambahkan bahan keringnya ya Yang sudah tadi saya siapkan dari awal Nah setelah Tercampur lagi ini semuanya Setelah masuk semuanya Barulah kita tambahkan Apa tuh Minyak sayurnya Sebanyak 12 sendok Sendok Yang ini juga ya teman-teman Kemudian Tambahkan juga Satu saset coklat SKM ya Yang coklat teman-teman Gitu Nah bunda-bunda Teman-teman semua di rumah Lagi bikin apa ini Di sore hari Buat cemilan cupulunya nih Pasti bunda-bunda semuanya Teman-teman semuanya Di rumah pasti lebih kreatif Membuatkan cemilan Buat anak-anak gitu ya Daripada harus jajan keluar Mana harus keluar cuaca panas Pokoknya mah Sangat luar biasa ya Saat ini Jadi harus pandai-pandai Untuk berkarya Demi anak-anak gitu Karena yang sasetan itu udah habis Dan ini masih ada Ya kita gunakan saja Yang ini ya teman-teman Kira-kira aja lah Sudah secukupnya gitu ya Dan sebenarnya kan Ini juga udah manis Dari coklat Bem-bendernya gitu ya Sudah enak Nah karena tadi sudah ready Adonannya Lanjut kita Oles-olesi Cetakannya gitu ya Ini saya menggunakan Cetakan Apa ini tuh ya Kue mangkok ya Bisa juga Atau Apa teh Disebutnya teh Nona manis Bisa juga ya Cetakan itu Kita gunakan Pokoknya mah di Pergunakan sesuai dengan Selera aja lah Gitu ya Nah setelah di oles-oles tadi Saya langsung aja Memasukkan Adonannya Kemudian nanti kita lanjut Untuk mengukusnya Sekitar Ya kurang lebih Sekitar 20 menitan lah Gitu Kita kukus ya Ini sekali ngukus Saya 20 Pisis Gitu Dan alhamdulillah Ternyata begitu Selesai Diangkat dari Kukusan Masih hangat-hangat Di dapur pun Langsung Ludes Sama Anak-anakku Karena dia paling suka Itu yang namanya Bola-bola coklat Pokoknya Kue kue Bercoklatan itu Dia sangat suka Gitu teman-teman Oke teman-teman Buat teman-teman Yang sudah Monetisasi Saya ucapkan Selamat Dan mudah-mudahan Saya juga segera Atau bisa juga Mengikuti jejak Teman-teman semuanya Ya Buat bunda Bunda Keluarga Bunai Juga terima kasih Atas ilmu-ilmu Terima kasih Atas semangatnya Dan Buat bunda Bunda twins Terima kasih Saya suka Menonton Videonya Saya Wah Pokoknya Sangat Terinspirasi Melihat Dapur-dapurnya Yang cantik Yang estetik Kalah Dengan Aku ini Yang Berantakan Pisan Malum Dengan Kesibukan Yang luar biasa Tapi Ya Beginilah Apa adanya Untuk sementara Mudah-mudahan Nanti Setelah kita Dapat rezeki Dari Mbah Google Atau dari mana itu ya Yang disebut Wang Goib Kita bisa juga Mempercantik Dapur-dapur ini Sehingga Membuat Mata teman-teman Terpesona Gitu Soalnya Ya Beginilah Keadaannya Maklumlah Kita Orang kampung Gitu Teman-teman Saya Orang kampung Bukan orang Kota Dan Videonya pun Apa adanya Seperti ini Teman-teman Tidak estetik Pokoknya Maha Goyang-goyan Belum lagi Kalau Digangguin Sama baby Tia Ngerak-gerakan Tripod Gitu Teman-teman Wah Pokoknya Luar biasa Nah ini Sudah mateng Ya teman-teman Sudah Sangat Luar biasa Saya sedikit Sebenarnya Ngisi adonannya Tapi Ya akhirnya Buka cantik Dan empuk Gemoy-gemoy Gitu teman-teman Buat teman-teman Yang mau Silahkan komentar Di bawah Nanti saya tuliskan Saya berikan Reset Semuanya Sangat mudah Ini Dan langsung Dimakan Sama anak-anak Oke lah bunda Terima kasih Semuanya Buat teman-teman Yang baru Menemukan Channel Keluarga Karempone Ini Jangan lupa Tekan like Comment Dan subscribe Semoga Itu menjadi Ladang aman Ibadah Buat teman-teman Semuanya Karena subscribe Itu gratis Tanpa Dipungut Biaya Teman-teman Memberikan Jempol Itu biaya Itu Teman-teman Itu memberikan Sodah Koh Buat saya Buat keluarga Karempone Dan lihat Keseruhan Anak-anakku Baiklah teman-teman Tak terasa Saya ngeceh Ngeceh Dari tadi Tanpa Menyapa Teman-teman Semuanya Kalau boleh Tau Dari mana Ini Semuanya Dari Daerah Mana Saja Yang Sudah Mengklik Video Keluarga Karempone Ini Silahkan Komentar Di bawah Dan Tentunya Komentar Yang Positif Yang Membangun Dan Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Selanjutnya Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Selalu